Pasca penetapan PPKM level 3 di DKI Jakarta, PTM di sekolah pun berubah menjadi 50 persen. Salah satunya di SDN 07 Cideng, Jakarta Pusat. Sejak 4 Februari 2022, sudah melakukan PTM di sekolah dengan kapasitas 50 persen dengan tetap menerapkan prokes ketat. Pemirsa, setelah pemerintah pusat menetapkan PPKM di DKI Jakarta menjadi level 3, PTM pun yang ada di sekolah ini berubah menjadi 50 persen. Misalnya saja di SDN 07 Cideng, Jakarta Pusat, terhitung sejak 4 Februari 2022 hingga hari ini, memberlakukan PTM 50 persen. Hal ini diberlakukan untuk menghindari adanya lonjakan kasut COVID-19 yang ada di sekolah ini. Ada pun juga terdapat beberapa aturan yang berubah selama PTM 50 persen. Ya, ini waktu pembelajaran yang semula 6 jam, saat ini dipangkas menjadi 4 jam saja. Sehingga pihak sekolah menyiasatinya dengan mengoptimalkan waktu pembelajaran 4 jam ini dengan praktek dan pelajaran esensial. Dan untuk mata pelajaran yang non-esensial ini akan dilakukan dengan memberikan tugas PR kepada siswanya ini. Dan terdapat juga aturan yang lainnya, yaitu siswa ketika memasuki sekolah sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat ini, wajib untuk cek suhu dan juga perlengkapan prokes seperti menggunakan masker serta mencusi tangan. Dan siswa juga dihimbau untuk selalu menghindari kegiatan interaksi mereka berada di kelas, bersama teman ataupun dengan rekan-rekannya ini, maupun yang ada di luar sekolah. Dari Jakarta, Anastasia Frina Guntur Zulkarnadi, Prama Romadona, Ayus Melaporkan.